Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Dalam video kali ini Mama Ica akan mengeriakan Resepi Kui Kusoi Kui ini sangat lembut Dan terasa lemak manis Dan amat sesuai Untuk jadah Berbuka puasa Oke, mula-mula Kita sediakan dahulu bahan-bahannya Yaitu 2 cawan Tepung gandim Setengah cawan tepung ubi kayu 5 cawan air 1 cawan 2 pasir 1 cawan 2 merah Sedikit esen pandan Dan juga garam 1 sudu teh Oke, kita masukkan Bula masa dan bula merah Dalam kum Dan juga air dalam 5 cawan tadi Kemudian kita masak Sehingga bula itu hancur Dan kita ketepikan dahulu Kemudian kita ambil bekas Masukkan tepung Randum Dalam 2 cawan Tepung ubi kayu Setengah cawan Ataupun gelas Macam saya gunakan itu Masukkan garam 1 sudu teh Dan juga 1 sudu teh 40 Oke, gula kita hancur Kita tapis dahulu Kemudian kita sejukkan Ataupun Air gula yang dah sejuk Ataupun suam Kita tuangkan ke dalam Adonan tepung tadi Kemudian kita masukkan Sedikit esen pandan Dalam satu penutup Botol Lepas tu Kita kacau Sampai latar Dan kita sediakan Loyang Dan kita sabukan Sedikit minyak Setelah itu Kita sediakan Pula periuk Ataupun kuali Untuk mengukus Tunggu sehingga Air tuan-tun mendidih Dan panas Kemudian kita masukkan Loyang tadi Tunggu sekejap Udah loyang tu Agak panas sedikit Kemudian Kita masukkan Adonan tadi Lahan-lahan Dan kita tutup Penutup kuali Ataupun periuk Yang kita gunakan Untuk mengukus Hendaklah kita bungkus Dengan kain Tuala Bagi mengelakkan Air Jatuh ke permukaan Kuih Selepas 20 minit Kuih pun dah masak Kita angkat Dan Sejukkan terlebih dahulu Sebelum dihidam Oke Ini kuih yang telah kita potong Setelah sejuk tadi Kita Potong Kecil-kecil Kemudian Kita bau Dengan kelapa parut Oke Kita tengok Memang sangat sedap Dan Ini terasa Lemak manis dia Dan Amat sesuai Untuk Juada Berbuka puasa Ataupun Minum petang Oke Sampai disini saja Videonya Terima kasih Kena menonton Dan Assalamualaikum Kissen Altyazı M.K. Sari kata Ksen